Intro Saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur Saya sedang berada di terminal Dayak, Kota Makassar Di sini saya melaporkan kondisi jelang, mudik, natal, dan tahun baru Nah, kondisi pada hari ini Tribuners Selasa tanggal 13 Desember 2022 Atau Haminas 12 Natal Kondisi arus mudik Di terminal ini masih terbilang normal Tribuners Jadi belum ada lonjakan atau penumpang yang di luar batas normal Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pengelola Terminal Dayak ini Tribuners Sampai saat ini arus dan biaya juga masih normal Ya seperti ini kondisi di terminal saat ini sedang hujan deras Pada sore hari ini masih sepi dan kita lihat juga di sana sudah cukup banyak bus yang siap untuk melakukan perjalanan ke luar daerah Di sini dari pantauan kami Ada 7 bus yang parkir di terminal Di sini ada bus-bus Megamas Ada dengan papan tujuan atau jalur pemberangkatan bus jurusan Makassar Poso, Makassar Palu, Makassar Luwuk, Makassar Kendari, Manado, dan juga Gorontalo Kemudian itu untuk PO Lita dan PO Megamas Kemudian selanjutnya untuk PO Lita dan PO Megamas Di sini ada tujuan jurusan Kolaka, Kendari, Manado, Gorontalo, Peraja, Enrekang, dan Palopo Selanjutnya Tribuners Untuk Untuk jalur pemberangkatan bus jurusan Untuk mobil, PO, Primadona, dan Karisma Itu ada tujuan Palu Palopo Oh maaf, Tribuners Palu tidak termasuk Jadi hanya ada Palopo, Malili, Soroako, Mamuju, Majeknek, dan Polewali Itu untuk PO Primadona dan PO Karisma Sementara untuk PO Bintang Prima Di sini Tribuners Ada tujuan Palopo, Toraja, Enrekang, Mamuju, Majeknek, Makassar, dan Polewali Nah seperti inilah Tribuners Kondisi di sini masih sepi Dan kendaraan Untuk Hari ini masih normal Berdasarkan hasil wawancara dengan Topala Terminal Dayak Pak Hussein Hafid Mengatakan normalnya sekitar 80 bus Yang berangkat tiap hari Itu untuk normal Kemudian untuk Arus Modik Tribuners Jelang Hari Raya Natal Itu biasanya Membudak Di Atau Penumpang Ramai di H-4 Atau 3 Sampai Tahun baru Jadi Kepala Pengelola Terminal Dayak Mengatakan Tribuners Bahwa Arus Modik Mulai padat Itu Mulai tanggal 20 Desember Jadi Di situ Sudah mulai Banyak Yang Mudik Utamanya Tujuan Kabupaten Toraja Yang Paling banyak Biasanya Melebihi Kapasitas Kendaraan Kemudian Selain Toraja Juga Jurusan Palopo Kemudian Untuk Jurusan Palu Dan Sampai Ke Manado Itu Peningkatan Tidak Terlalu Signifikan Berbeda Dengan Yang Ada Di Keraja Jalur Ke Keraja Dan Palopo Kemudian Tribuners Untuk Arus Balik Itu Mulai Ramai Sampai Diperkirakan Tanggal 2 2 Januari Tahun 2023 Nah Kondisi Disini Tribuners Masih Hujan Disini Juga Cukup Penumpang Juga Masih Sepi Di Ruang Sungguh Nah Disini Juga Ada Sejumlah Mobil Pribadi Yang Parkir Dan Juga Ojek Atau Sendaran Online Nah Disana Tribuners Terlihat Satu Lagi Bos Yang Baru Tiba Terlihat Ya bagi tribunals yang baru bergabung Disini saya melaporkan dari Terminal Dayak Pertama Kasar Nah disini Tersisa Ada Dua Tempat bus yang masih kosong Selebihnya Sudah mulai terisi semua tribunals Sudah ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada delapan bus Yang Sedia Di terminal ini Nah normalnya tribunals Jumlah bus yang berangkat Dalam sehari Mencapai Delapan puluh Dan Dan untuk arus mudik Bisa mencapai Seratus Pada arus mudik tribunals Terima kasih Nah baiklah tribunals Demikianlah yang dapat saya laporkan dari Terminal Dayak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.